Hewan-hewan laut yang unik, lucu dan yang paling menakutkan. Ini adalah ikan kepe-kepe. Ikan ini dapat ditemukan di wilayah sekitaran samudera Hindia hingga samudera Pasifik bagian barat seperti perairan Indonesia, Filipina, dan Papua Nugini. Ini adalah ikan pemicu badut. Ikan pemicu badut tersebar luas di seluruh perairan tropis dan subtropis samudera Hindia dan di samudera Pasifik bagian barat. Ini adalah penyu. Penyu mengalami siklus bertelur yang beragam dari 2 sampai 8 tahun sekali. Sementara penyu jantan menghabiskan seluruh hidupnya di laut, betina sesekali mampir ke daratan untuk bertelur. Terima kasih telah menonton! Ini adalah Kaonus Rai. Kaonus Rai memiliki lebar 28 sampai 46 cm saat lahir. Spesimen dewasa dapat tumbuh hingga lebar 1,1 meter dan berat 23 kg atau lebih. Ini adalah Lobster. Lobster ternyata makhluk kanibal. Artinya, mereka bisa saling makan satu sama lain. Ini adalah Emperor Angelfish. Emperor Angelfish menunjukkan perbedaan mencolok antara remaja dan dewasa. Remaja memiliki tubuh biru tua yang ditandai dengan garis-garis melengkung konsentri. Ini adalah ikan sebelah. Ikan ini terlihat hanya memiliki sebelah bagian badan. Ikan ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang sangat pipih, yang mendukungnya dalam mencari makan di dasar laut. Ini adalah paus biru. Meski tergolong hewan terbesar di bumi, ternyata paus biru tidak mempunyai gigi. Paus biru memang tidak mempunyai gigi, melainkan mempunyai balin. Ini adalah gurita. Gurita seringkali mengeluarkan tinta berwarna hitam dari kantung tubuhnya. Seperti yang sudah banyak diketahui, tinta hitam tersebut berfungsi sebagai pertahanan diri dari serangan predator. Ini adalah hiu zebra. Akanan utama hiu zebra adalah ikan-ikan kecil. Selain itu mereka juga aktif memburu ular laut dan binatang moluska seperti cumi-cumi, siput, kerang dan petiting. Ini adalah hiu biru. Hiu biru bertubuh cerah dengan sirip punggung yang panjang. Hiu ini memiliki warna yang kontras tubuh bagian atas berwarna biru gelap, lebih cerah di bagian samping dan putih di bagian bawah. Ini adalah megalodon. Megalodon adalah hiu yang terlihat kekar, dan mungkin mirip dengan hiu putih. Rahangnya mungkin lebih tumpul dan lebar daripada hiu putih, sementara siripnya mungkin memiliki bentuk yang serupa. Ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan hewan karnivora yang sebagian besar spesiesnya memakan zoplankton dan ubur-ubur lainnya. Ini adalah ikan lepu. Lepu adalah sekelompok ikan beracun yang berasal dari genus Pterois dan keluarga Skorpainidae. Mereka tersebar di wilayah Indo-Pasifik. Ini adalah hiu bambu. Hiu bambu adalah salah satu predator laut terkecil, tumbuh hingga panjang maksimum sekitar 1,2 meter, dan tidak mengancam manusia. Ini adalah pinguin. Pinguin merupakan satwa yang tidak bisa terbang dan menghabiskan hari-harinya dengan berenang dan berburu ikan untuk dimakan. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran adalah ikan tercepat, bisa berenang hingga kecepatan 110 km per jam. Ini adalah anjing laut. Anjing laut terutama di habitat aslinya, seringkali pemalu dan tidak akan memulai serangan. Ini adalah hiu putih. Hiu putih dikenal karena ukurannya, dengan individu terbesar yang panjang tubuhnya mendekati atau bahkan melampaui 6 meter. Ini adalah Trilobita. Trilobita meninggalkan banyak fosil sekitar 17.000 fosil diketahui pernah hidup pada zaman Paleozoicum. Ini adalah ikan pari manta. Naiknya suhu laut dan tingkat pengasaman laut, hal ini mengganggu siklus hidup plankton, yang merupakan sumber makanan utama pari manta. Ini adalah hiu paus. Hiu ini mengembara di samudera tropis dan lautan yang beriklim hangat, dan dapat hidup hingga berusia 70 tahun. Ini adalah koran angelfish. Ikan ini memiliki sirip punggung berisi 13 duri dan 20-23 jari lunak. Ini adalah paus beluga. Paus beluga juga dikenal sebagai hewan sosial, dan kerap ditemukan berenang bersama kelompoknya di alam liar. Ini adalah kepiting. Kepiting terdapat di semua samudera dunia. Ada pula kepiting air tawar dan darat, khususnya di wilayah-wilayah tropis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!